Assalamualaikum Salam literasi Putu buku Kali ini Saya bersama satu buku Noise Catat dalam pertimbangan Manusia Ini buku karya Daniel Kahneman Oliver Siboni Dan Cash R. Sunstein Ketiga penulis buku ini Cukup populer ya Daniel Kahneman Saya ada buku tulisan beliau juga Di rak buku saya Thinking Fast and Slow Oliver Siboni Ini seorang Ilmuwan dari Perancis Kemudian Cash R. Sunstein Ini Buku Ada bukunya juga yang tulis berdua Ada Di rak buku saya juga Nuts Lupa saya Buku yang seru Buku yang bagus Dan mengenyangkan Teman-teman Bisa Googling Kalau yang suka buku Kayak sering mendengar Kata judul buku ini Karena buku ini cukup populer Dan banyak dapat Direview dan dibahas Dalam Konten-konten literasi ya Seperti biasa Ini putu buku Ini adalah Bukan Beda buku secara akademis Dan serius Ini hanya tentang Interaksi seorang putu Bersama satu buku Nah ini kali ini buku Oke Yang menarik adalah Saya cukup Butuh waktu Untuk menyelesaikan Buku ini Karena Ya gaya saya Seperti biasa ya Saya tulis Oret-oretan Dalam Kertas Buku yang Ini ternyata Sampai 10 halaman Saya bikin resumenya Jadi kalau saya Nyampein yang resumenya aja Kayaknya udah Udah panjang banget gitu Jadi kayaknya ya ngalir aja lah ya Kayak-kayak butuh buku lah Yang jelas Noise ini tentang catatan Dalam pertimbangan manusia Saya tertarik buku ini Justru karena Mendengar beberapa kali Disampaikan Dalam Konten-konten Saya lupa Bahkan ada teman kantor Yang pernah Menyampaikan ini Konsep ini Jadi kan Bagaimana Terlalu gaduh Terjemahannya gaduh ya Terjemahannya kegaduhan Atau langsung aja lah ya Saya cerita Berapa bagian Buku ini ya Buku ini dibagi dalam Enam bagian Enam bagian Dalam enam bagian Diawali dengan pengantar Pengantarnya itu judulnya Dua jenis kesalahan gitu Yaitu bias dan gaduh Bias dan kegaduhan Dua jenis kesalahan itu pengantarnya Lalu ada bagian satu Bagian dua Bagian tiga Bagian empat Bagian lima Bagian enam Setiap bagian itu Ada berapa judul Ada berapa bab Seperti di bagian satu Itu ada tiga bab Bagian dua itu ada Sampai bab lapan Empat sampai jam lapan Itu di bagian dua Sampai dengan babnya itu Kalau total semua ada dua lapan Jadi agak banyak memang Oke sekilas lah ya Biar teman-teman punya bayangan Buku ini seperti apa Tapi tentu saja Kalau tertarik Beli Saya pikir ini saya akan rekomendasi Untuk kita punya buku ini Karena Zaman sekarang kayaknya perlu ya Perlu punya pegangan Untuk kondisi yang gaduh ini Noise ya gaduh Jadi nanti di dua Pengantarnya tadi dua jenis kesalahan Bagian pertamanya itu tentang penemuan kegaduhan Bagian kedua itu akal budi anda adalah alat pengukur Jadi ini pertimbangan itu ada di sini Akal budi Kemudian bagian tiga adalah kegaduhan di pertimbangan prediktif Jadi ketika kita pertimbangan yang bisa kita prediksi Lalu bagaimana kegaduhan yang ada di sana Itu yang bab tiga ya Bab keempatnya adalah bagaimana kegaduhan itu terjadi Gimana sih Dirunut sampai dengan Sampai dengan contoh-contoh konkretnya Oke ini serunya buku ini tuh itu Ini mirip sama beberapa buku yang populer sekarang ini Jadi modelnya kan Buku yang sangat ilmiah Tapi di dalamnya itu dengan Banyak bukti-bukti Empiris berupa penelitian-penelitian Yang itu langsung kita bisa buat contoh kita gitu Cara memahaminya jadi lebih gampang Bab lima itu adalah tentang memperbaiki pertimbangan Jadi kalau Kan kegaduhan ini karena Karena kebanyaknya informasi Jadi sebagai gambaran ya Gaduh ini kan terlalu banyak Terus pertimbangan ini jadinya Jadinya keganggu Ya antara bias dan gaduh ya Bias itu dia Ada hal-hal yang sama Itu yang membuat dia Putusan kita menjadi potensi salah Gaduh sebaliknya justru keragaman Saking banyak keragamannya Jadi gak kebaca polanya Lalu bagaimana memperbaikinya itu di bagian lima Memperbaiki pertimbangan Ada beberapa poin Nanti saya coba sekilas lah Saya sampaikan lah Kemudian yang di terakhir adalah kegaduhan optimal Saya sempat canggung gitu Duh bagian lima ini Eh bagian enam kan bagian terakhir Kok masih ngomongin kegaduhan optimal gitu Biasanya kan di terakhir kan udah ngomongin simpulan kan Tapi ternyata Ada dua bagian lagi di belakang itu Pertama tinjuan dan kesimpulan Diberikan judul dengan Menyeriusi kegaduhan Terus ada lagi epilog Ini epilog Saya nanti akan justru Endingnya nanti saya sampaikan di epilog Karena di belakang itu hanya dua halaman Kalau gak salah ya Tapi ada alinia terakhir Seperti biasa Gaya putu buku kan Saya bacakan alinia terakhir Full aja lah gitu Biar teman-teman bisa merasakannya Saya ambil alinia terakhir di epilog ini Judulnya dunia yang kurang gaduh Oh ternyata simpulannya di dua judul berikutnya Bukan bagiannya Nah terus ada Masih ada lampirannya Lampiran itu ada cara melakukan audit kegaduhan Daftar cek untuk pengamat keputusan Lampiran C itu bahkan mengoreksi prediksi Jadi detil sekali Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita Begitu ceritanya Oke kita akan merangkak ke bagian satu Bagian satu ini adalah Penemuan kegaduhan Bagaimana kegaduhan itu ditemukan Ya tadi ya Buku ini tuh menyebutnya Bias dan gaduh Itu dua Eh sorry Kan aku harus cerita catatan yang pengantarnya dulu ya Pengantarnya itu ada dua jenis kesalahan Itu ada empat gambar Empat gambar sasaran gitu Jadi sasaran yang pertama itu ngumpul Nah itulah yang paling mendekati Hampir tepat gitu ya Kemudian di sasaran yang tim B Jadi ini panahannya Panahan atau tembakan nih Panahan lah ya Jadi yang pertama tim A itu ngumpul Bagus ini Hampir tepat di titik sasaran Tim B itu ngumpul tapi geser Nah inilah contoh Bias Jadi kita salah arah gitu Kemudian C Itu menyebar Tim C itu pun ada yang di titik sini Ada yang di sini Ada yang di sini Ada yang di sini Ada yang satu dekat banget sasaran Tapi yang lainnya nyebar Nah inilah gaduh Jadi kegaduhan itu adalah ketika Menyebar Keragaman pilihan gitu Kemudian yang tim D itu Nyebar Tapi ya Nggak ada yang disasaran gitu Ini adalah paling rumit tim D ini Yaitu bias dan gaduh Biasnya kena Gaduhnya kena Itu ya Teman-teman kebayang Semoga ini Mungkin menurut saya ini Mendefinisikan bias dan gaduh ini Menjadi pentingnya Dan itu ada di pengantar Di bab satunya sekarang Eh bagian pertama ya Penemuan kegaduhan Ini terjadi Terdiri dari tiga bab Bab satu itu Kejahatan dan hukuman yang gaduh Ini itu cerita tentang Nggak usah saya bacakan semua yang akan sangat panjang Bahkan resume saya aja Satu halaman Setengah halaman Untuk yang bagian pertama Jadi ceritanya itu Hukumannya Eh Kejahatannya mirip Mirip identik Tapi kok keputusannya berbeda Atas satu tindak pidana Ini kasus di Di Amerika mungkin ya Pokoknya di tempat penulis lah Jadi kasus Banyak perkara yang mirip Tapi kok beda Kok Ternyata Gini Percobaan menunjukkan Kesenjangan besar Antara hakim Dalam hukuman yang mereka Sarankan untuk Kasus-kasus yang identik Kasusnya identik Tapi hukumannya beda Keragaman itu Tidak adil Ya Hukuman bagi terdakwa Seharusnya tidak bergantung Siapa hakim yang mengadilinya Ini gaduh Harusnya kan Kalau namanya Kasusnya sama Ya hakim siapapun Memutuskan hal yang sama Ini menarik ya Di kasus yang Mendefinisikan gaduh ini Saya langsung teringat Banyak kasus lain gitu Misalnya Ya layanan-layanan publik ya Nanti di kesimpulan Memang disampaikan ini Sebenarnya buku ini Semangatnya bagaimana Meningkatkan kualitas Layanan publik Karena di layanan publik ini kan Mungkin ini seperti Diskriminasi gak sih Karena kesalahan Karena si Pengambil keputusannya Berbeda Padahal Kasusnya Identik Kemudian Ada beberapa lah Nilainya Oh ya Satu hal yang menarik Dari buku ini adalah Setiap bab Yang tadi saya sampaikan Ada 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 lima bagian Eh enam bagian Dan terdiri dari Dua puluh delapan Bab Nah setiap bab itu Selalu ada Ini ciri khas Buku ini ya Selalu ada Dengan istilah Berbicara tentang Dan itu isinya ada Sekitar tiga kalimat Dan menurut saya itu Kalimat yang indah Untuk jadi simpulan Jadi nanti teman-teman Kalau ini saran saya nih Kalau baca buku ini Kalau ngerasa kayak Ini ngomongin apa sih Gitu ya Mungkin di Di tengah-tengah itu Kita agak Agak kehilangan Arah gitu Dalam memahami buku ini Coba intip Akhir babnya Itu ada berbicara Tentang Disitu ada penggalan Ada rata-rata tiga kalimat Tiga atau empat Atau lima ya Gak sama Tapi Kalimat-kalimat itu Bisa menjadi simpulan Sederhana Gak sistematis Kayak kalimat ucapan Kayak quote gitu ya Tapi itu tuh ngebantu kita Kalau gue ya Kalau aku mau terbantu Dengan itu Nah ini ciri-ciri buku ini Susunannya setiap bab Ada itu Oke bab keduanya Adalah sistem yang gaduh Kalau tadi kan cerita Pengambilan keputusan Yang berbeda Atas kasus yang identik Itu gaduh Bagaimana ketika Itu numpuk Bahkan dalam satu sistem Sistem itu mendorong Untuk ragam Putusan yang beragam Atas hal-hal yang sebenarnya Harusnya gak dong Gitu ya Nah ini dikasih contohnya Itu lotre 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 kan memang ya Namanya juga Di Apa Judi ya Jadinya tentu Gak pasti kan Jadi keragaman yang Tak terkendali Jadi disini ada satu Subjudul gitu Subab ya Keragaman yang tak terkendali Versus Keragaman yang Dikehendaki Ngarik disini Nah Ada juga Satu judul Mungkin ini memantik Teman-teman Kalau bahas Ada ilusi Kesepakatan Jadi Kita ngerasa Sepakat Wadah kenyataannya Enggak Sehingga ketika Nanti sampai di ujung Pasti nanti akan beda Nah inilah yang harus Diaudit kegaduan Jadi Ada Di bab dua ini Sudah disebutkan Tentang audit kegaduan Nanti akan sering dibahas Audit kegaduan Kegaduannya harus Diaudit ya Di periksa Diaudit Agar Mengurangi Atau Kalau di bab ini Mengungkapkan Ilusi Kesepakatan Saya suka istilah Ilusi kesepakatan Kayaknya di kantor Juga ada ini Ilusi-ilusi kesepakatan Kita merasa kayak Sudah sepakat Pada kenyataannya Enggak Dan akan terasa Nanti dalam pengambilan Keputusan akhirnya Oke Kemudian Bab ketiga adalah Keputusan tunggal Ini Tentang tunggal Dan berulang Keputusannya itu sama Atau enggak Kegaduan itu seperti Apa yang dalam ini Disini udah mulai Ngomongin Artifisial belum ya Oh belum ya Jadi kegaduan Sebagai keragaman Yang tak digendaki Dalam pertimbangan Atas masalah yang sama Karena masalah tunggal Tak pernah berulang Persis sama Definisi tadi Tidak berlaku Bagaimanapun sejarah Hanya berjalan satu kali Jadi ini seperti Kalimat ini itu Menyadarkan Kita bersama Kita memang Enggak ingin Kan tadi ya Keluhan kita kan Kegaduan tadi Bagi Satu kasus Satu masalah yang identik Diputuskan dengan Pertimbangan yang berbeda Keputusan yang berbeda Keragaman atas putusan Tapi Masalahnya kan Masalah tunggal itu Enggak pernah berulang Yang persis Ya kan Sejarah kan Enggak berulang Sehingga Bisa jadi kasusnya Ya memang Akan berbeda Akan Akan tanda petik Dalam kondisi yang berbeda Nah ini Ini seperti Seperti Apa namanya Masalah Sumber masalahnya Seperti jawabannya Kalau Kalau mau identik Mau Mau kita sepakati Enggak gaduh Tapi susah Karena kegaduan Sehingga kita butuh Butuh mengendalikan Kegaduhan Tapi susah Oke Kita ke bagian dua Akal budi anda Ada alat pengukur Ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi kan Terus mengukurnya gimana dong Oh Akal budi kita ini Jadi judgment Pertimbangan Itu ada disini Di akal budi kita Dan Itu jadi Alat akal budi Jadi ukurannya Akal budi kita ini Jadi ukurannya Yang tersirat dalam Gagasan ukuran ini Adalah Ada cita-cita Aku Rasi Untuk mendekati Kebenaran Dan Meminimalkan Kesalahan Jadi ada cita-cita Biar pas Tapi kenyataannya Ini hanya berputar-putar Kita hanya Sekedar mendekati Ya Mendekati Akurasi itu Bahkan ada kalimat yang Walau akurasi Jadi tujuan Kesempurnaan dalam Mencapai tujuan itu Tidak pernah Dicapai Bahkan dengan Pengukuran ilmiah Apalagi dengan Pertimbangan Jadi sudah ada Kesadaran Jadi Seperti alat ukur Akal budi manusia Tidak sempurna Karena ada dua Potensi kesalahan tadi Dia sekaligus Gaduh Ya Itu di Bahasan di bagian kedua Bagian kedua ini Ngebahas tentang Bapak 4 Perkara hasil pertimbangan Matter of judgment Ini banyak contoh disini Terus bagaimana Pertimbangan itu Diperlakukan sebagai Sinyal internal Dari dalam Semacam intuisi Sinyal internal Dan Ini kan ada hubungannya Dengan perjalanan panjang Si pengambil pertimbangan Jadi akhirnya Alat ukurnya pun Memiliki potensi gaduh Keragaman Makanya sampai nanti Ada rumusnya Kalau di Tiba berapa Sudah mulai Di alat ukurnya Nah ini pas 45 Cara mengukur Jadi pengukurannya Jadinya rancur Eh bukan rancur sih Menjadi Bertindih ya Karena Kita mengukur kegaduhan Cara mengukur kegaduhan pun Memantik kegaduhan baru Karena Gak gampang Karena itu rumusnya gini Kesalahan Di satu pengukuran Sama dengan bias Ditambah gaduh Kesalahan kegaduhan Sementara kesalahan keseluruhan Adalah Bias kuadrat Ditambah kegaduhan kuadrat Kenapa? Karena kegaduhan adalah Simpangan baku Hasil pengukuran Jadi Bahkan mengukur pun Menjadi Menjadi kegaduhan baru Bayang ya Ini ada rumusnya sih Sampai ada dibikin rumusnya Dan Bagaimana Pertimbangan Prediksi Prediktif ya Dilibatkan di tiap Keputusan Dalam Dan akurasi Seharusnya satu tujuan Jadi tujuannya harusnya Seakurasi itu Tapi tetap aja Bagaimanapun Kita harus memisahkan Nilai dan fakta Tumpang tindih ya Kita punya nilai gini Nanti sampai ke bab berikutnya Itu di bab kesekian Itu nanti bahas Sampai Selain akal budi Nanti ada martabat Oke nanti pelan-pelan Kita kesitu Kemudian analisa kegaduhan Seperti biasa Tadi ada audit kegaduhan Yang mulai dibahas Lalu Kayaknya terlalu panjang Kalau kita bahas Saya sebenarnya membuat Resum Membuat Apa namanya Resumnya ya Tapi menjadi Selalu teknis sih Karena ada beberapa Rumusnya Kegaduhan sistem Itu sama dengan Kegaduhan Pangkat Eh kwadrat Ditambah kegaduhan pola Eh maaf Kegaduhan tingkat Jadi nanti ada dua jenis Kegaduhan tingkat Dan kegaduhan pola Kegaduhan tingkat itu berarti karena Dia menjadi keragam Karena peringkatnya Nantinya Disini kita akan bahas skala Kemudian di kegaduhan pola Lebih luas Jadi secara pola Oh ternyata memang beda Jadi Atau boleh lah Kalau kita bahas dalam Bentuk komponen ya Biar agak kebayang ya Komponen-komponen kegaduhan itu Kegaduhan tingkat Itu keragaman Di tingkat pertimbangan Rata-rata Jadi kalau di Tadi pengambilan hukum Ya berarti rata-rata Berbagai hakim itu Berapa Itu Kegaduhan tingkat Nah pola itu adalah Keragaman yang Ditanggapan hakim Terhadap kasus-kasus Jadi Lebih Apa Yang ini vertikal Yang ini horizontal Kalau teman-teman Bayanginnya Oke Bab 7 Bergantung pada Suasana hati Kasus apa yang Dibahas Cuaca Variable-variable Atas pertimbangan Terlalu banyak Sementara Ini ada kalimat menarik Anda Bukan orang yang sama Pada setiap waktu Seorang putu Pada saat ini Akan berbeda dengan putu Di esok hari Pasti ada Variable lain Sehingga Ya tadi makanya Judulnya Kegaduhan Sementara Nah ini yang Seru lagi Bagaimana dengan Kegaduhan Bagaimana kelompok Memperkuat kegaduhan Ini Tizen Kelompok Disini dicerita Bagaimana kegaduhan Musik Terus Dia ngasih contohnya Musik Ini menarik sih Ini musik Yang paling populer Yang mana Nanti Sekali lagi Teknik membaca Buku ini Kalau Anda Di depan Meraba-raba Simpulannya Baca aja Di akhir bab Itu ada Jadi bab Yang ke delapan Akhir babnya Ada kalimat gini Saya selalu menduga Gagasan tentang Politik Ekonomi Itu mirip Bintang Mirip Mirip Bintang film Jika orang berpikir Bahwa orang lain Menyukainya Gagasan itu Akan maju pesat Jadi kita kan Seringkali gitu kan Kita ngebaca Berita Di Media sosial Ya kita lihat yang Viral Dan kita kan Ngikutin viralitas Jadi Saat kita berpikir Orang lain menyukainya Ya kita ikutan suka Ikutan nge-like Itu bagian dua Sekarang bagian tiga Kegaduan di pertimbangan Predictive Jadi pertimbangan Yang dapat terukur Kita prediksi Tapi Bagaimana kegaduan itu Ada apa aja Ada pertimbangan Dan model Orang percaya Mereka menangkap Kompleksitas Dan menambah Kecanggihan Bila membuat pertimbangan Namun ternyata Kompleksitas Dan kecanggihan itu Biasanya sia-sia Dia tidak menambah Akurasi Dibanding model yang sederhana Paham ya maksudnya Jadi gini Kalau Kadang-kadang orang berpikir Untuk mengambil putusan Kayaknya lebih bagus ini Dengan banyak pertimbangan Ketika pertimbangan Semakin banyak Ternyata Justru gak Semakin Kemotensi itu Gak akurat Disinilah mulai kita Kepikiran Nanti di bab 11 Bagaimana Akhirnya membutuhkan Artificial intelligence Algoritma Taruh semua Ini kalau mau runut Ada aturan yang gaduh Ada ketidaktahuan objektif Itu bukunya Philip Tartslock Bagaimana Boleh lah itu Nanti dibaca sendiri Teman-teman ya Tapi hasil Hasil akhirnya itu gini Keresahannya Atas pertimbangan Atas kegaduhan itu Gimana kalau Seluruh pertimbangan yang banyak Itu diserahkan oleh Artificial intelligence Oleh kecerdasan Artificial Walaupun ini nanti Dibahas sama Di Di buku ini Tetap ada wilayah Yang tidak bisa digantikan Oleh artificial intelligence Yaitu pertimbangan Pertimbangan Jadi disini itu gini Lebih banyak Kesederhanaan Aturannya Kesederhana Lebih banyak kompleksitas Akhirnya Menuju ke Kecerdasan Mesin Karena kalau Pertimbangan semakin banyak Kalau manusia Mungkin malah jadi Malah semakin Gak akurat Jadi akhirnya Selain gak Ke Kecerdasan mesin Ini sebuah Sebuah Pemantiknya Mungkin ini bisa menjadi Sebuah Renungan baru Ketika bicara AI disini Lalu Bab 6 Eh bab 4 tadi ya Bagian 4 Bagaimana Kegaduhan terjadi Ini ada Beberapa bab Ini cukup panjang Kalau di bagian Di bagaimana Kegaduhan Terjadi Perlu dibahas gak ya Gak apalah Sekilas-sekilas Ada heuristik Bias dan Kegaduhan Heuristik itu Adalah Dia berpikir Tentang kesamaan Kesamaan Ngumpul Karena Ternyata justru malah Karena Berpikir heuristik itu Pakai Kalau pakai Think fast and slow Ini think fast nih Pakai simpulan satu Jadi dia Menyederhanakan Dia fokusnya Pada kesamaan Jadi heuristik sama Bias itu mirip Jadi pada kesamaan Sementara Kalau Gaduh tadi Pada keragaman Tapi Semuanya sama Ini menimbulkan Menimbulkan Kegaduhan Ada operasi Mencocokkan Ada skala Tadi yang saya bilang Kita akhirnya mencoba Untuk membuat Peringkat Ada jangkar Bagaimana kita Kalau mau pegangan Ya kasih jangkar Jangkar itu berarti Kayak benchmark Ada pola Pola dibahas Dengan Cara atik Ada rumusannya Kesalahan pola Sama dengan Kesalahan pola stabil Ditambah kesalahan sementara Terus Aku kepikiran Satu hal Nanti deh Nanti kita bahas Nanti dibahas Yang versi putu lah ya Jadi di bagian 5 Lanjut aja dulu ya Memperbaiki pertimbangan Nah Kalau tadi Kegaduhan Lahirnya seperti apa Di bagian 4 dibahas Nah bagian 5 ini Cerita bagaimana Membetulinya Ya Bagaimana cara Membuat pertimbangan Ini lebih baik Disini ada beberapa Saya biar termasuk Kecerdasan Gaya kognitif Mengembalikan sebab akibat Jadi tetap dalam Rasionalitas Tetap menjadi pegangan Nalar lah ya Menghilangkan bias dan Hegin Hegin keputusan Jadi keputusannya Dia lebih ini Disini dimanti Termasuk dinukil Buku Nats Dorongan Baru inget ya Nats Tadi yang Cash tadi Ada di Nulis buku Nats Menghilangkan bias Jadi dia ngedorong Terus Mengurutkan informasi Seleksi Agregasi Perkiraan Bagaimana perkiraan Di seleksi ya Terus Oke lah Ini banyaknya Perdoman di kedokteran Ini yang tadi Kasus Orang sakitnya sama Kepengambilan Dokternya Mendiagnosanya beda Ya kan Itu kan karena kegaduhan Keragaman putusan Atas Diagnos Yang harusnya sama dong Nah itu akhirnya Solusi yang ditawarkan Buku ini adalah Peduman Bagaimana kalau Bentuklah peduman Sehingga kegaduhannya Berkurang Lalu tentang Psikiatri Ini kasus Psikiatri yang malah Bikin depresi Jadi psikiatri Memberikan obat Kepada pasien Tapi ketika pas Salah 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 ini malah Justru pasiennya depresi Karena Karena Solusi dari Psikiatri Itu dibahas ya Walaupun Tawaran solusinya adalah Peduman Kemudian Skala tadi ya Ini menarik Skala ini Kalau di kantor saya Masuk ini Skala Di penilaian kinerja Jadi Ini nyambung banget ya Kalau Mungkin teman-teman di Tempat kerja lain pun Terasa ini Bagaimana Skala Ini kan sebenarnya Dalam rangka Mengurangi Kegaduan tadi ya Keragaman Terlalu banyak Cara ukur Di Cara kerja kita Akhirnya dibuatlah Skala Dibuatlah Pemeringkatan Di tugasnya Dia mempertimbangkan Ukuran-ukuran kita Itu tugasnya Untuk memberikan pertimbangan Nah itu dikasih Dikasih note Di akhir bab ini Itu gini Kadang Kita menghabiskan Banyak waktu Untuk menilai kinerja Benar ini Tapi hasilnya Seperempat itu Benar hanya terkait kinerja Tapi tiga perempatnya Adalah kegaduan sistem Jadi sebenarnya kita itu Ngedudulnya Mau menilai kinerja Tapi ternyata Hanya seperempat Yang bermanfaat Untuk penjalan kinerja itu Selebihnya adalah Hanya menambah Kegaduhan sistem Ini kayaknya Cocok Buat renungan Di tempat kerja Saya juga Kemudian di bab 24 Itu ada Struktur penerimaan Pelamar kerja Ini cerita Masalah-masalah Jadi waktu Wawancara itu Ternyata menimbulkan Kegaduhan Cara Mempernanyakan Ke Calon Pelamar Kesalahan itu Berbahaya Menjadi Malah semakin gaduh Dan Akhirnya putusan Mengambil Siapa yang diterima Itu menjadi Kurang tepat Protokol Assessment Mediasi Ini juga menarik Bagaimana Ini termasuk Ilusi kesepakatan Jadi ada tim Yang membangun Bagaimana kesepakatan Ternyata Ketika informasinya Terlalu gaduh Ya dia Miss Oke Bab 6 Yang terakhir Kegaduhan optimal Disini disampaikan Ada 3 Bab Dalam bagian 6 ini Pertama Biaya yang Mempengaruhi Kegaduhan Jadi Disini sudah mulai Teknis ya Bagaimana Kita Bagaimana kita Membuat efisien Dengan Mengurangi Kegaduhan Lebih sedikit Kegaduhan Itu benar Enggak sih Menjadi Lebih banyak Kesalahan Ini pertanyaan Pertanyaan Dalam Dibab ini Algoritma itu Bebas gaduh Tapi Bias Benar kan ya Algoritma itu kan Kita ngumpulin data Digumpulin Terus akhirnya Jadinya Walaupun gaduh kan Tapi dia Tapi jadi Enggak salah gitu Enggak salah pengambilan Karena baku dia kan Kalau ini 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 Maka ini Tapi potensi Bias Karena terlalu banyak Kalau bias ini kan Ya Yang terbanyak Contoh gini lah Contoh paling gampang Saya merasakan betul nih Kalau Ketika ada algoritma Di media sosial saya Saya menyukai Satu hal Maka Mereka kan Medsos itu Platform Medsos itu Menawarkan Ya hal-hal yang Biasanya saya sukai Sehingga Saya gak memiliki keragaman Gak memiliki lain Jadi akhirnya Pandangan saya Fokus Ke Yang saya sukai saja Dan kemungkinan potensi Bias Ini memang Kayaknya Dua sisi ya Menghilangi gaduh Tapi akhirnya Bias Kemudian Martabat Ini saya tertarik Dari awal Baca buku ini Ada satu bab 27 judulnya Martabat Apa hubungannya Martabat dengan Noise Dengan kegaduhan Ternyata Ternyata ini adalah Bagaimana Perubahan nilai Saya juga Wow Memang buku ini Detil sekali Ngebahasnya ya Menguliknya kemana-mana Jadi Kegaduhan itu Bisa menggeser Definisi Perbuatan yang Tidak pantas Itu kan Martabat Sehingga perlu Dikulik disini Dibahas Bagaimana Mengakali sistem Menghindari aturan Bagaimana dengan Kalau dunia parenting Mengurangi larangan Akhirnya malah Menambahkan Menambah kegaduhan Ya kan Ketika kita Anak gak larang Kalau dilarang kan jadi Jelas nih Tapi bisa dibias Karena jelas Taruh Kamu gak boleh ini Gak boleh itu Tapi Dia bisa salah Mengambil keputusan Di kemudian hari Karena terlalu banyak larangan Oke kalau gitu Kita bebaskan Kita kurangi larangan Ternyata menambah Kegaduhan Mentoleransi kegaduhan Ya disini Dikotomi itulah ya Sehingga bagaimana Dengan kreativitas Bagaimana dengan semangat Bagaimana dengan Mencari gagasan baru Dengan Menyiasati Atau menghilangkan Atau mengurangi kegaduhan Bab 28 Aturan dan standar Ini juga menarik ya Aturan atau standar Maaf Bab terakhir itu Bab terakhir ini ya Bab 28 Aturan dan standar Kalau tadi kan Bagian 6 itu Bagian yang terakhir Nah terdiri dari Bab 26 Bab 27 Bab 28 Nah ini sekarang Bab 28 Aturan standar itu gini Aturan itu membuat Sederhana kehidupan Mengurangi kegaduhan Namun Standar Itu memperkenankan Itu memperkenankan orang Menyesuaikan diri Dan Situasinya Jadi disini Menawarkan Standar lebih Menarik ya Aturan mengurangi Menyederhanakan Mengurangi kegaduhan Tapi Kalau Khawatirnya jadi kreativitas Tidak terjadi Tidak kebongan Kalau dikasih standar kan Dia masih bisa mendekatkan Si Si pelakunya Jadi dibahas disitu Antara aturan Atau standar Ya Itu adalah 6 bagian Dalam buku ini Yang terdiri dari 28 Bab Namun Tadi Saya waktu baca itu Loh Mana simpulannya ini Kok bagian terakhirnya Masih ngomongin Kegaduhan yang optimal Ternyata simpulannya Ada di tinjuan Dan kesimpulan Ini bagaimana Menyeriusi Kegaduhan Masih ada lagi tambahan Oh sorry Menyeriusi kegaduhan ini Dibahas tentang Pengertian pertimbangan Pengertian Kesalahan Yang terdiri dari Bias dan kegaduhan Lalu bagaimana Cara mengukur Bias dan kegaduhan Dan bagaimana Komponen Atau jenis dari Kegaduhan itu Dibahas disimpulan Lalu pada epilognya Yang tadi saya janjikan ya Kalau saya baca buku Dibutuh buku Saya biasanya membaca Beberapa alenia terakhir Atau penggalan Atau kalimat terakhir Dari buku itu Saya memilih Membaca epilognya Epilognya ini Judulnya Dunia yang Kurang gaduh Ini alenia terakhirnya Gini Hasilnya kiranya Adalah suatu dunia Yang kurang gaduh Jadi harapannya Si penulis ini Ada dunia yang Sedikit kegaduhannya Bakal banyak Uang yang dihemat Jadi ketika Kurang gaduh Maka akan banyak Uang yang dihemat Keamanan dan Keselamatan publik Membaik Karena tadi ya Contohnya diskriminasi Berkurang kan Misalnya Saya bayangkan Kalau di kantor saya Saya di kantor pelayanan Kalau Kalau gaduh itu kan gini Klien atau Kalau saya di kantor pajak Wajib pajak datang ke kantor Itu menungguin pelayanan Yang berbeda Kalau sama bapak yang ini Enak nih Kalau sama bapak yang ini Kan gitu Seolah-olah Kami gak punya standar Untuk Mengambil keputusan kan Nah ini kan Tidak baik Dalam layanan publik ya Jadi Dengan semakin Kurang kegaduhan Ya tentu akan lebih baik Keadilan Bertambah Kesalahan Bisa banyak Banyak kesalahan Yang bisa dicegah Ini poin-poin Lebihnya ketika Kita mengurangi kegaduhan Nah tujuan kami Menulis buku ini Kami ini tentu adalah Daniel Kahneman Ya Siapa aja Oliver S. C. Boni Dan Kess R. Susten Ketiga orang ini Ketiga Ilmuwan Ketiga penulis ini Berharap Buku ini dapat Menarik perhatian Kita untuk Kemungkinan itu Jadi ini hanya Memantik Eh oh bisa ya Kalau kita kurangi Kegaduhan itu Dan kami harap Anda termasuk Dalam mereka Yang memanfaatkannya Memanfaatkan Buku ini Demikian Cerita tentang Noise Catat Eh cacat Dalam pertimbangan Manusia Karya Daniel Kahneman Oliver S. Boni Dan Kess R. Sunstein Saya pikir buku yang menarik Untuk di Koleksi Dan dibaca Saya tidak membahas Walaupun saya Cukup baca detail ya Dari pubnya Dari Tiap pubnya Tapi Tentu masih banyak Yang belum Terungkap Saya yakin Kalau teman-teman baca Akan berpikir yang lain Saya tadi sebenarnya Banyak hal yang saya pikirkan Tentang Buku ini Ketika baca Tapi secara umum Tadi udahlah ya Atau Boleh lah Untuk menutup Kita saat ini Kalau saya Ngebacanya Noise ini Catatan Nomor pertimbangan Ini kan sebenarnya Bagaimana Wilayah Kita Sebagai manusia Dalam mengambil Keputusan Dibutuhkan Kesadaran Kesadaran Tetap terjaga Dalam Akal budi Tadi Sebagai tolok ukurnya Karena Kondisi sekarang Ini sangat Relate ya Terlalu banyak Informasi Terlalu banyak Kegaduhan Di sekitar Kita Mengambil keputusan Tidak miskin Tidak kurang-kurang Variable Atau apa Amunisi lah Untuk mengambil keputusan Karena informasinya Cukup banyak Justru problemnya Terlalu gaduh Sehingga kadang-kadang Kita tidak bisa Menyaring Mana yang bisa Jadikan bagian dari Bahan Pertimbangan Atau Sampah Kita buang aja Tidak usah kita dengarkan Nah itu butuh Kesadaran Dan ini Saya pikir Cocok lah ya Untuk menjalani kehidupan Biar kita gak Sesat di jalan Oke mohon maaf ya Semoga bermanfaat Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berset